PT Palmas Rasi TBK membidik penyelesaian pembangunan pabrik kelapa sawit PKS II tahun 2020. Perseruan juga sedang gencar memperluas lahan perkebunan kelapa sawit ke depan. Direktur Palmas Rasi Astridanovieta mengatakan proses pembangunan PKS II sedang berlangsung. Penyelesaian pembangunan tersebut dipastikan tahun depan. Perseruan sebelumnya berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp299,25 miliar dari aksi penawaran saham kepada investor publik. Palmas Rasi melepas sebanyak Rp2,85 miliar sahamnya dengan harga penawaran sebesar Rp105 per unit saham. Palmas Rasi akan menggunakan dana hasil penawaran umum saham perdana atau Inisial Public Offering IPO saham tersebut untuk peningkatan penyertaan modal entitas anak dalam rangka ekspansi usaha. Sebesar 43,66 persen akan digunakan untuk capeks penanaman lahan. Modal kerja 29,76 persen. Tambahan dana pembangunan pabrik kelapa sawit 14,15 persen dan capeks non-tanaman 12,44 persen. Perseruan terus berupaya untuk membenahi kinerja keuangannya agar dapat mencatat hasil yang positif. Tim Liputan, Berita 1